Teman-teman, tidak sedikit orang yang mengeluarkan ansietinya pada saya saat seminar. Ternyata setelah dipelajari lebih dalam, menjalani berakar pada kebiasaan membuat sesuatu yang berlebihan. Sering menganalisa hal yang sama, berkali-kali, memikirkan berbagai skenario, padahal itu belum terjadi dan 90% tidak pernah terjadi. Nah, teman-teman di sini apakah ada yang mengalami ini? Kalau orang kayak saya itu, ngerasain dikit aja, aduh, gue kenapa ya? Aduh, gue kenapa ya? Kayak duduk nih, kita lama nih, kesemutan. Aduh, kok gue sekarang sering kesemutan ya? Padahal kan kita memang duduk lama masih. Jadi dipikir-pikir terus kan? Sampai kadang-kadang mandi, pintu nggak saya kunci. Dengan feeling, kalau gue jatuh, ada yang bantuin, buka pintu itu orang ansietinya overthinking. Jadi dia udah siap 5-6 langkah selanjutnya, padahal nggak terjadi apa-apa. Nah, di video kali ini, saya akan membahas atau mengulas tentang overthinking. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti perasaan orang yang mengalami, atau jika kita yang mengalami, kita bisa lebih meredam, mengantisipasi, sebelum overthinking menguasai diri kita. Yuk, kita bahas ya. Apa itu overthinking? Overthinking dapat didefinisikan sebagai kecenderungan terlalu memikirkan, menganalisa, dan memperhatikan segala sesuatu secara lebih detil, sehingga mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Ketika kita terjebak dalam siklus pikiran berkepanjangan seperti itu, maka pikiran yang awalnya bersifat positif akan berubah menjadi negatif, dan pada akhirnya, berfokus pada hal yang buruk, yang belum tentu terjadi. Nah, inilah yang menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan masalah kesehatan mental yang lebih serius. Dan parahnya lagi, kebiasaan menganalisa berulang-ulang yang di awalnya mungkin karena ingin mencari solusi, malah membuat kita kehilangan arah karena terlalu berfokus ke sana. Inilah yang disampaikan oleh Susan Nolan Hoeksema, psikolog dan penulis buku Women Who Think Too Much, bahwa overthinking adalah siklus pemikiran berlebihan yang menghasilkan kekhawatiran dan analisis yang tidak mengarah pada solusi. Lalu, kenapa sih seseorang bisa overthinking? Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang alami overthinking. Pertama, kecemasan yang berlebihan. Nah, kecemasan yang tinggi dapat memicu pikiran berlebihan. Karena orang yang cemas, cenderung khawatir akan hasil yang buruk. Kedua, masa lalu yang traumatis, luka-luka batin masa lalu. Pengalaman buruk di masa lalu dapat membuat pikiran seseorang tidak move on atau sulit sekali untuk move on. Selain itu, rendahnya harga diri juga dapat menjadi faktor penjawab overthinking seseorang. Orang-orang dengan harga diri yang rendah cenderung sering sekali berfokus pada pandangan orang lain tentang dirinya sehingga mereka selalu sulit mengambil keputusan seolah-olah pandangan orang lain jauh lebih penting daripada mereka. Lalu, adakah cara untuk mengatasinya? Tentu saja ada. Pertama-tama, penting untuk meningkatkan kesadaran diri tentang pola pikir yang berlebihan yang kita miliki. Nah, kemudian kita mengenali kapan mulai berpikir berlebihan, apa pikiran-pikiran kita dan bagaimana kita berreaksi terhadap pikiran itu yang dapat membantu kita menyadari pola pikir negatif yang akan kita ubah. lalu, teknik perawasan dan realisasi juga dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan ketentangan di dalam diri kita. Meditasi atau yoga juga dapat membantu kita mengembalikan pikiran kita ke masa sekarang dan mengurangi kecenderungan berpikir berlebihan. Selain itu, dapat juga mengembangkan kemampuan pemecahan masalah problem solving yang efektif karena menghadapi masalah dengan metode yang lebih teratur, terstruktur, rasional dapat membantu mengurangi kebiasaan berpikir berlebihan. Nah, selanjutnya, cobalah lakukan aktivitas fisik, olagaka, jalan-jalan atau menulis jurnal yang membantu kita lepas dari fokus yang berlebihan. Dan terakhir, jangan takut untuk mencari bantuan profesional. Psikoterapi atau counseling sangat bermanfaat untuk mengatasi overtingging. Seorang profesional dapat membantu kita mengidentifikasi akar penyebab overtingging kita dan memberikan strategi dan alat untuk mengatasi dan mengelolanya dengan jauh lebih efektif. Dan jika Anda masih merasa terganggu padahal Anda sudah berusaha kemana-mana dan Anda masih saja belum mendapatkan hasil yang maksimal, maka saya akan merekomendasikan sebuah teknik yang kita sebut dengan namanya TRE. TRE adalah Tension and Trauma Release Exercise adalah sebuah teknik yang berupa beberapa gerakan sederhana yang akan menimbulkan refleks getar tubuh kita. Nah, getar-getar tubuh kita yang terjadi dalam diri kita akan melepaskan tension ketegangan otot-otot kita yang selama ini kita hold, kita tahan karena kita overthinking, kita takut ini, takut itu dan dengan relax-nya otot-otot ini dia akan melepaskan emosi-emosi ini dan akan membuat kita kembali seperti dulu di mana kita tetap tenang menghadapi berbagai masalah tidak overthinking. TRE ini 100% murni, alami, dan aman karena sepenuhnya kita lakukan dengan kesadaran diri kita dan tidak menggunakan obat-obatan murni dari kecerdasan tubuh yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Nah, beberapa teman mereka begitu melihat TRE mereka search ke Youtube TRE Indonesia dan mereka mempelajari TRE Indonesia atau menonton berbagai macam testimoni yang ada di sana sampai semuanya semua yang dia lihat dan dia bilang Pak, setelah saya lihat testimoni yang ada di TRE Indonesia ada ratusan orang tidak mungkin ini di-stel dan dibuat ini pasti sangat natural dan akhirnya dia ikut TRE Indonesia di seminar kemudian di workshopnya dan dia mengalami pelepasan yang luar biasa. So, teman-teman kalau Anda sudah menemukan TRE mungkin ini adalah doa kita yang terjadi. Dan teman-teman kita sudah sampai akhir dari materi ini tentang overthinking buat Anda yang merasa mendapatkan manfaatnya ataupun Anda merasa di Youtube TRE Indonesia Anda mendapatkan kembali harapan silakan segera like dan subscribe supaya Anda mendapatkan konten-konten baru terkoneksi dan Anda akan dapat informasi tercepat dan tahu duluan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini akhirnya saya Hindra Gunawan Global Certified TRE Trainer dan TRE Provider pertama di Indonesia mengucapkan semoga Bapak Ibu semua selamat sehat sukses bahagia dan berlimpah berkah terima kasih selamat menikmati